Anda menyaksikan BK News Metro TV Pemirsa Perwakilan DPR Supriyansa mengatakan Komisi 2 DPR sepakat menginginkan sistem pemilu tetap proposional terbuka berikut pernyataan Supriyansa di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksanaan Undang-Undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu. Atas dasar tersebut, Komisi 2 DPR mengingat KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. B. Komisi 2 DPR menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. C. Komisi 2 DPR secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Pemilu. D. KPU RI berkomitmen untuk menyalenggerakan pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proposal yang terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK. Nomor 22 24 tahun 2028 pada tanggal 23 Desember 2008. E. Komisi 2 DPR mendesak kepada Bawaslu untuk segera menetapkan Sekretaris General Bawaslu secara definitif melalui mekanisme job fit guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif. F. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah pemilihan.